Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepoan Budi Rajo Kita mulai dengan ngopi dulu Bismillahirrahmanirrahim Jelas kopinya enak dong Alhamdulillah Ini ya ada sedikit kebaruan lagi nih Ngopi pun butuh kebaruan nih Jadi saya saringan pakai saringan kain saya Saringan kain saya itu habis digunakan untuk nyaring teh Teh dari T2 yang ada warnanya apa ya Wah ini harus saya tunjukin ya Warnanya bawa tabungnya tuh pink-pink gitu Aduh enak Teh yang sekarang saya lagi senang tuh Bukan Dilma, bukan TWG ya T2 dari Singapura Nah saringannya itu kan bekas nyaring teh itu ya Saya pakai untuk nyaring kopi ini Bah Rasanya itu ada floral Saya biasanya gak suka floral ya Tapi enak banget Minggu pagi ini Sebenernya yang akan saya lakukan adalah Saya akan buat materi tentang blockchain Materi tentang blockchain Jadi salah satu hari minggu Dalam minggu ini Saya akan memberikan training tentang blockchain Nah Blockchain itu mulai Ya mulai dari segi introduction-nya Segala macam ya Sampai ke opportunities-nya Opportunities-nya Ada banyak sih opportunities-nya Terus kalau bisa Mungkin sekedar Membuat contoh juga ya Buat contoh-contoh codingan Nah berarti Mungkin harus nyoba-nyoba Buat smart contract Problemnya adalah gini Problemnya yang akan hadir ini Bukan orang teknis saja Jadi ada orang bisnis Nah saya harus ngajarin Supaya orang-orang itu get the feel ya Of what blockchain is Jadi punya Rasa Apa itu blockchain Mana yang bisa dan mana yang tidak Biasanya saya ngajarin juga Tentang programming juga ya Biasanya saya ajarin programming Orang-orang non teknis pun Saya ajarin programming sedikit lah ya Tentang blockchain Nah ini yang saya perdo-perdo masukkan Yang dulu-dulu saya terpaksa Mengembangkan materi sendiri Karena kalau dulu-dulu Materinya belum ada ya Yang dulu yang paling ada Paling si Raj Rafal itu ya Yang sempat ngetop itu Terus ada python programmer ya Si apa siapa namanya tuh Saya lupa ya Dia juga contohnya oke Terus apalagi ya Yang belum saya buat contohnya Itu yang Solana ya Saya belum buat contoh Blockchain yang menggunakan Solana Anyway balik lagi Nah sebenarnya kalau dari segi Blockchain saya Penelitian-penelitian saya tuh Blockchain tuh macam-macam Ini ada Ini contoh aja nih ya Ini website ini Budi.radio.id Students.atml Belum diupdate Udah lama belum diupdate Ini Ada penelitian-penelitian saya Penelitian mahasiswa saya Tentang itu ya Misalnya apa ya Ntar saya gedein dulu ya Biar keliatan bagi anda ya Sorry Wah ini ya Biar gede ya Blockchain Kita cari ya Ini Kalau ini Pengembangan purwa rupa Distributed marketplace Berbaksas blockchain Dalam industri stock Fotografi stock ya Saya cari blog Chain ya Nah itu salah satunya itu ya Terus ada lagi Ini saya Ini lupa-lupa ya Nah terus ada lagi Ini juga Perancangan dan implementasi Teknik blockchain pada sistem Pencatatan hasil rekapitalasi Pemilu berdasarkan Formulit pindahnya KPU Jadi ini Ini kawal pemilu lah ya Kawal pemilu yang blockchain based Kawal pemilu Kalau ini Perancangan dan implementasi Basis data Pencatatan value chain copy Berbasis Ini kalau ini copy Tracking ya Kalau ini Desain dan implementasi Sistem Pertukaran informasi Penelituan Berbasis blockchain Nah ini ya Ini juga Even nih Tentang blockchain juga Ada lagi ya Pak Tentang lagi Mana lagi ya Ada lagi Set Ada lagi Mana blockchain Eh mana Sip Oke Ini Riva Ini juga Kalau ini awal ya Ini dulu-dulu Karena waktu itu Memang Ini Saya lupa ya Kalau dulu Riva implementasinya Apa atau hanya Sekedar modeling ya Karena waktu itu Belum banyak Belum banyak Tools-tools atau framework blockchain Jadi Riva ini harus mengembangkan Banyak hal terkait dengan itu ya Itu aja yang tercatat Sebenarnya ada banyak lagi ya Yang belum saya catat Sorry ini Saya harus update Daftar mahasiswa saya Untuk mahasiswa saya Tolong kasih tau saya ya Supaya saya update blog Ini apa Web saya ya Tentang daftar mahasiswa saya Anyway itu yang harus saya kerjaan Pada hari ini Lengkap dengan yang lain-lainnya Tapi harus mengembangkan Materi blockchain Saran Silahkan Kalau ada yang mau saran Khususnya Ini Ini Apa yang harus saya sampaikan Sebaiknya disampaikan Untuk Orang-orang Non-teknis ya Business development Tapi saya mau agak teknis sedikit Nah itu Kira-kira Itu codingnya Contohnya begini Kalau dulu kan Coding-coding itu Kita harus install Sendiri segala macam ya Kalau saya sekarang Ngajarin coding Saya Atau pemerograman ya Saya Menggunakan Google collab ya Google collab Karena disitu Gampang ya Semua orang bisa menggunakannya Nah itu Something like that lah Jadi saya males juga Kalau Ngajarin Masing-masing harus install Semuanya sendiri ya Di toolkitnya sendiri Travel lah Harusnya Gath Atau segala macam gitu ya Ini karena udah Oh iya Di dalam Di dalam Lingkungan Seperti ini Teknologi ini Semuanya berkembang Dengan cepat ya Jadi kalau kita sudah Katakanlah 6 bulan gitu ya Environment-nya sudah berubah Tempat untuk Ngajarin lagi Sudah berubah Library sudah berubah Jadi kalau saya ngajarin sesuatu Misalnya Pemprograman dengan Library-nya Framework ini gitu ya 6 bulan kemudian Sudah berubah Yang itu yang agak Nyebelin ya Bagi orang-orang Yang bisa melihat Patternsnya ya Melihat itu Prinsip-prinsipnya Tentu saja bisa ngikutin Dari video saya bisa ngikutin Oh ini berubah Prinsip biasanya tetap sama Tetapi mungkin Tools-nya berubah Option-nya berubah Command-nya berubah Function-nya berubah Method-nya berubah Atau apapun berubah Nah itu yang kadang Ngeselin juga Yang ngeselin itu Kalau berubahnya Drastis Sehingga Sistemnya harus berubah Secara drastis Gitu Apalagi ya Itulah ya Jadi saya harus Semangat dulu ya Pagi ini Ngopi dulu Supaya semangat Supaya membangun Materinya Dulu ya Cuma satu hari sih Workshopnya Sebenarnya bisa berapa hari Cuma saya sendiri Waktunya juga punya Cuma satu hari Ya jadi bagaimana Mengkrem Mempadatkan semuanya Dalam satu hari Non-technical Philosophical Teknis Gitu Ya Kita ngopi dulu Supaya semangat Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak ngopi dulu baru Salam Ini salam dulu Ini kan yang belakangnya ini Bisa dipotong Tets di video Ini kan Apa sih namanya Kalau di dalam film-film tuh Udah ada Kreditsnya Terus di belakangnya Ada lagi Untuk lanjutan film ini Nah ini juga gitu Untuk lanjutan film ini Ada apa Gitu Gak ada Gak ada lanjutan Kalau yang itu ini